Ibu mau ngasih wejangan ya Cerita sedikit Cerita ini untuk semuanya Gini badanku panas banget Dari tadi, jadi aku ini Sebetulnya mundaran mandir, gak ngobatin Itu karena aku nyelemurkan hatiku Sama nyelemurkan suasana seperti ini Jadi makanya aku masak Hujan-hujan aku ngambili sayur Bukan karena aku males ngobatin Karena aku nyelemur-nyelemur disini Ya apa caranya ketenanganku ada Aku biar tenang, ngobati biar maksimal Terus mulai berapa hari yang kemarin itu Sebetulnya sebelum Jumat kemarin Ya itu aku jujur aja Ini masalah aku isaro ya Aku anggap isaro karena apa Aku selalu sholat malam Terus setelah aku tidak sholat Males aku berapa hari gak sholat malam Bukan males, tau-tau aku gak bisa bangun Terus gak bisa bangun ketiduran yang gak bisa Ditawar-tawar untuk dibangunkan Kalau dibangunkan gak kuat juga Nanti kalau aku paksakan bangun Gak pak sama dengan jenangan semua Kalau jenangan semua Kalau apa Ngantuk gitu ya Di anu Ambil air, wuduk gitu aja Sudah hilang ngantuknya kan Kalau aku beda Kalau aku nguantuk berat Kalau tidak aku tidurkan Sakit semua aku Ini darah itu kayak ketarik-tarik Gimana wis Rasanya gak ada pernah punya rasa Selain aku mungkin gitu ya Sakit, sangat sakit Sakit, darah ini sakit Darah ini loh mengalirnya sakit Jadi aku gak Aku kalau sudah begitu Walaupun pasien sudah aku masukkan Aku tidur aku Aku tinggal aku Karena apa Aku gak kuat di badanku Bukan karena sakit Berarti ada sesuatu yang Allah memberi petunjuk gitu Ya setiap saat begitu Petunjuk langsung gak pake Gak pake enggak gitu loh Yang kemarin sebelum Ini Seperti ini Itu Aku Isaroku malam itu Ini mimpi ya Biar aku gak dihujat banyak orang Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Terus mau nambah iman kita Agar kita takut Takut dengan kehidupan saat ini Saat ini kehidupan saat ini Kacau banget Jadi Himbasnya dari kemarin-kemarin Yang Apa Yang Perbuatan kita ya Mungkin terlalu Terus Akhirnya Ibaratnya sudah Dipupuk Jelek Terus jelek Banyak kejelekan Akhirnya ditumpuk-tumpuk Akhirnya Subur disitu Itu maksudku Anu Yang kemarin itu Kalau aku sih Sampai malam tadi Sama suami Cerita-cerita itu Sampai Hampir setengah tiga Sebetulnya aku tahu Cuma aku gak berani cerita Yang kemarin pertama itu Aku ditunjukkan Itu yang aku cerita di Itu ada Bener aku nangis Aku nangis aku Sebelum Jumat Barokah Kan Aku masalah itu ya Itu ada seorang perempuan Sama laki-laki Orangnya kekar Besar Tapi manusia Laki-laki dan perempuan Suami istri Dia bilang Sama aku Kemana semuanya Dia bilang gitu Kayak orang mencari-mencari Gini Kemana semuanya Aku tidak pulih Tidak peduli Sama kalian semua Dia bilang gitu Padahal gak ada orang Kayak orang-orang marah Ngelabrak Kasarnya Begitulah Aku gak peduli Sama orang-orang semuanya Sekarang Entah itu kamu orang baik Entah kamu itu orang beriman Entah kamu orang itu Banyak bersucut Entah kamu orang becat Entah kamu orang apa Entah kamu orang miskin Entah kamu orang kaya Aku gak peduli Aku serang semuanya Aku terjang semuanya Aku gak peduli Dia bilang gitu Terus Barulah datang Banyak Banyak Datang umur Kumpul-kumpul Kumpul gitu Terus Aku ku ngintip Karena pintuku terbuka lebar Jadi aku takut ada perang disitu Aku mau tak tutup rumahku Dia langsung ngomong gini Ini sih Aku ditunjuk begini Sama marah-marah Kamu jangan sampai Terlibat disini Keluar kamu Pergi dari sini Jangan sampai Jangan sampai kamu mendekat disini Sembunyi kamu Selamatkan keluargamu Anakmu Semua selamatkan Orang-orang yang terdekat sama kamu Selamatkan semua Gitu Terus Aku lagi lari Lawang pintunya Garasi Baris lebar Tak tutup break Aku lari Lari masuk kamar ke belakang sendiri Terus disitu Ada orang-orang yang bersama aku Terus aku bilang Pintu tak tutup Aku di dalam Terus orang-orang itu Ngomong Perang apa ya Bending sih Nggak tahu Sudah aku kan berilmu Aku bilang gitu Aku merasa aku punya ilmu lah Aku kan berilmu Aku intip aja Kamu di dalam Biar kamu nggak kena Nah ternyata Asap lah yang banyak masuk Terus aku berusaha nyoba keluar Ngintip disitu Aku ngintip disitu Karena pintu kan sudah ditutup semua Ngintip Ini ada pelajaran yang sangat berardega bagi aku ya Karena aku tahu maksudnya Aku tahu ngerti maksudnya disitu Cuma aku nggak mau cerita Disitu Ada manusia Orang-orang laki-laki Perempuan Berupa angin Tapi berupa angin Itu Kayak orang stres Kayak orang stres Stres ya apa Nggak punya pikiran Lari sana Lari sini Kesana Nggak punya tujuan kan Dia lari Dia sama ngoceh Ngomong Ini semua dari perbuatan kalian semua Sudah waktunya Sudah waktunya dulu Waktunya sudah lama Kamu itu sudah Dikasih kesempatan Untuk kamu mendekatkan diri pada Allah Untuk kesempatan kamu bertobat Untuk kesempatan kamu memperbaiki diri Tapi kamu yang kamu lakukan Semuanya tetap begini Aku sekarang yang membuat aku begini Kamu yang membuat aku begini Kalau aku singgah disana Hancur semua Aku singgah disana Hancur semua Gitu kayak orang mabuk Jadi jalan Wus 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 Ada yang munyer-munyer Ada yang macam-macam Berbentuk Manusia tapi berbentuk macam-macam Onok sing langsung Nerjangnya Aneh ya Kuat sekali Ada yang lembut Lemah-lembut Dia bilang begini Jangan Ngasih tahu yang itu Jangan membabi buktah Begitu kasihan Orang yang beriman Orang-orang yang baik Anak-anak yang yatim Terus itu Kasian Dia bilang itu Aku kan sudah buta Aku kan gak tahu Mana yang baik Mana yang jelek Mana yang itu Semua aku terjang Begitu ceritanya Kalau begitu aku lindungi mereka Mereka orang baik Orang-orang yang baik Perlu diingat Orang-orang baik itu adalah Orang yang semuanya Karena Allah Itu tadi yang cerita Orang baik itu Orang-orang yang semua Karena Allah Solat karena Allah Ibadah karena Allah Sedekah karena Allah Hidup ini pun karena Allah Jadi bukan karena Karena orang lain Karena karena Harta karena apa Jadi aku selimuti mereka Jadi orang baik-baik itu Di suatu tempat Sama asap-asap Yang halus-halus itu Tadi diselimuti Dia menyelimuti Jadi menyelimuti orang-orang itu Terus Yang lainnya Yaitu Porak-poranda Ya kena angin Terus Satu Duanya lagi Adalah Air Manusia yang menyerupai air Manusia yang menyerupai air Jadi banyak menyerupai air Dia lagi perempuan Menyerupai air Itu sama Kata-katanya Enggak beda Sama Dia bilang Kalau aku sudah Jatuhkan seperti ini Nah itu Kalau sudah aku jatuhkan Seperti ini Dia kayak bawa pecut gitu loh Pecutnya Jaran kepang Ceker Ceker loh Kalau aku sudah Ngapain nangis Terus Memang benar bu Jangan tertawa Seringnya sih Benar Setan aja ketakutan Aku aja setiap malam nangis Sampai ketemu aku Lep pagi hari Prima tanya Prima Aku pagi hari Mesti mataku bentulku Setiap Habis sholat subuh Aku nangis 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 Ngerangkul ibu jokoh Aku Aku minta maaf Aku Suamiku yang lebih tahu Aku Setiap pagi Aku habis sholat subuh Aku nangis Nangis Aku orang bodoh Aku orang bodoh Seorang gak bisa Apa Mungkin aku mendidik Anakku banyak yang salah Terus memberi makan Anakku juga banyak yang salah Terus Pengobatan ini Aku diberi Amanah Untuk Ini Aku jalankan Takut salah Semuanya aku takut salah Setiap pagi Aku nangis Yang nangis Ini kan suamiku Aku minta maaf Sama suamiku Kalau sholat itu Pada tangis-tangis Anakku ini Tapi bukan sama suami Mereka belum pada nangis Tumpu-tumpuan juga nangis Semuanya nangis Batu juga nangis Omong-omong Sendiri-sendiri Ceritanya batu Ini mimpi lagi loh ya Nanti aku dihujat Kalau mimpi sudah Enggak bakal ada yang hujat Saya buat begitu aja Yang batu Nangis Jangan sampai Aku sebagai bahan Nanti Di neraka Bahan api neraka adalah Aku Batu semua begitu Jadi dia dikir terus Minta sama Allah Jangan sampai Dia sebagai Angin juga begitu Api yang omongannya beda Kalau aku enggak Walaupun aku jadi api Gak bakalan Aku jadi Apinya neraka Terus Ya gitu Tangis-tangisan Semua Jangan dikira Semua gini Enggak dikir Dikir semua Lewan-lewan Pada dikir semua Pada dikir ketakutan Semua Manusia Nia Enggak anu Bingung menghujat orang lain Bingung cari maksiat yang begini Punya uang sedikit Apa caranya Bervoyak-voyak Seperti ini Seperti ini Sampai aku diginikan Manusia lucu Neng sih Manusia itu lucu Dikir wirik Afal segini aja Sudah Gembor-gembor orang lainnya Ya apa caranya Membunuh orang lainnya Ya apa caranya Disingkirkan Ya apa Orang lainnya Ya apa caranya Disikut Ya apa caranya Orang lainnya Sudah dikubur Padahal dia enggak tahu Kita ini Kita ini Tugasnya cuma Bagian ini Ini aja ketakutan Oponnya menungsa semuanya Jadi Air Ya begitu Orang menyepar air Kalau aku sudah jatuhkan Begini mau Apa kamu Teter Mau apa kamu Itu Sudah jatuh lah air Itu Ada jatuh Sudah banyak Genangan Banyak itu Sudah ditinggal Dia pergi kemana Dia pergi kemana lagi Begitu sama Anu otak Hilang Kehilang Ya kemana-mana Terus Mereka pada perang Sendiri-sendiri Antara air dan angin Batu Perperang sendiri Buminya Itu Ya bergerak-gerak Terus Aku enggak kuat Karena mereka pada Itu Kalau enggak percaya Tanya aja Yang gini-gini Malah lebih tahu Takut buminya Goyang-goyang Nanti Kita lari kemana Kita lari kemana Kalau dunia ini Sudah goyang Terus Kenapa aku Cerita lagi ini Yang kasus itu Sudah Itu Aku mikir terus Bisunya aku Mimpi gitu lagi Mimpi gitu lagi Terus sampai lupa Aku kayak apa Tadi malam Mimpinya sudah beda lagi Orang laki-laki Sama perempuan tadi Yang perempuan sakit Aku enggak kuat Kalau sudah itu Bermu-bermuannya sakit Terus Yang lagi Mutah-mutah Terus diare Aku tanya Dia duduk berdua Datanglah anak kecil-kecil Datang langsung Diperlukan bapak ibu tadi Dia bilang Kalian sebetulnya adalah Anak-anakku Dia bilang gitu Orang laki-laki sama perempuan Kalian semua adalah Anak-anakku Dari keturunanku Aku sudah sakit Nah Disitu Ibunya Aku tanya Karena udah lemes Udah Bu Sakit apa Aku bilang gitu Dia jawab Aku sakit Tapi aku kuatkan Terus melihat Aku Sinis Semua ini Gara-gara Golonganmu Terus Yang laki-laki juga Begitu Enggak ngomong Enggak apa Langsung mutah-mutah Mutah-mutah Langsung luari-keluar Diare Itu Suami istri tadi Sudah menggambarkan Nanti Nanti kalau benar-benar Mutah-mutah Aku takutku kan Banyak-banyak Meluap sekali Air Atau apa Atau gunung meletus Atau apa Begitu Terus Namanya diare Ya udah Longsor Semua Jadi itu Dimana-mana Semuanya Aku bilang Sama bapak Sama ibunya Aku harus Ngobati Harus bagaimana Pak Aku ngobati Harus bagaimana Dia bilang Jawab bapaknya Cuma sedua kata Selamatkan Kamu Selamatkan Anak keturunan Sama orang-orang Yang terdekat Sudah Aku lari-lari Karena bapak ibu Tadi suruh Nyelamatkan Sendiri aku Terus Aku selamatkan Aku Masuk Kayak ruangan gitu Ternyata disitu Ada orang yang Sudah siap Disitu Karangtina Begini Terus Disitu ada Pos karangtina Sendiri Terus ada Kosong Aku masuk lah Berdua lari-lari Nah disitu Ada yang Penjaga Satu Dia bilang Diam Tak pikir Orang itu jahat Aku bilang Waduh gak enak Aku ngobati Jangan-jangan Orang itu yang jaga Dukun Aku bilang gitu Pikir-pikir Aku Ternyata Aku duduk Di pojok Sendiri Sama Pirit Sama Dikir Aku Minta Ya Allah Keselamatan aku Ya Allah Ya Rasulullah Aku gitu Ketakutan mungkin Mau disakiti Orang itu Ternyata Di atas itu Aku Dirusak Ya pacaranya Aku Terus Orang jaga itu Langsung ngomong Jangan menyentuh Ningsih Biarkan Ningsih berjalan Kehidupannya Dengan sendirinya Biarkan Kalau kamu Nyentuh Ningsih Nanti urusannya Sama aku Sudah Sudah keluar Terus ada orang Laki-laki Dua Diam-diam Langsung Bawa pisu Langsung Nusuk aku Ada orang Laki-laki Itu tadi Langsung Di depanku Tapi Tusukan itu Orang laki-laki Terus orang Laki-laki Mau mati Ngomong Jangan Biarkan Dulu Biarkan Dia hidup Biarkan Menolong Orang Yang Membutuhkan Terus Aku Nangis Di situ Kenapa Semua ingin Membunuh Aku Cerita Itu tadi Semua Jangan Kau Seberluaskan Kalau cerita Itu Kamu Seberluaskan Kamu Kubumi Karena Nanti Takut Banyak Orang Yang Bertopat Gitu Sudah Jadi Itu Ceritanya Ngeri Menakutkan Yang Saya Takutkan Bapak Yang Mutah Tadi Diare Mutah Itu Diare Mutah Ibu Itu Cerita Bapak Itu Cerita Semua Ini Kamu Adalah Keturunan Sudah Pikiran Diri Siapa Itu Jadi Kita Menyelamatkan Diri Dari Menyelamatkan Diri Kita Hanya Satu Tobat Ibadah Sudah Sedekah Tidak Usah Pikiran Duniawi Terlalu Dalam Kita Mengajar Dunia Wajar Tapi Yang Sebagian Untuk Kita Yang Sebagian Untuk Orang Yang Membutuhkan Itu Aja Ceritanya Gak Panjang Lebar Jadi Itu Aja Untuk Menurut Aku Itu Ya Menyelamatkan Diri Aku Menyelamatkan Diri Berarti Menyelamatkan Diri Itu Tadi Ibadah Kita Nganomannya Kemana Aku Iling Corona Dulu Corona Kan Aku Dikasih Tahu Ada Makhluk Yang Datang Bilih Ada Makhluk Yang Datang Begini Aku Lari Lari Sembunyi Tapi Langit Ataupun Gak Ada Tempat Itu Corona Masih Ingat Itu Tak Catat Terus Ada Tentara Ngomong Pak Sama Kalau Biar Selamat Apa Caranya Bayar Lima Lima Juta Itu Ingat Bayar Lima Juta Sholat Lima Waktu Insyaallah Kamu Selamat Kalau Kamu Gak Bayar Dengan Sholat Kamu Gak Bayar Dengan Itu Kamu Akan Celaka Apa Sholat Karena Allah Puasa Juga Karena Allah Sedekah Juga Karena Allah Makanya Kalau Mau Sholat Mau Sedekah Mau Apa Lo Saja Gak Usah Bingung Gak Usah Resah Gak Usah Ingin Tawa Gak Usah Apa Mau Orang Lain Mau Cerita Begini Cuek Aca Kalau Aku Sedekah Memang Hobi Jadi Kalau Enggak Sedekah Otaku Kayak Melontos Jadi Mikir Melulu Gak Ada Gak Ada Selesainya Aku Mikir Ini Pun Makanya Kenapa Aku Ngomong Nixitinampi Itu Perempuan Kelainan Kenapa Kelainan Aku Buka Rumah Makan Ini Bayar Saya Ikhlasi Gak Bayar Juga Gak Apa Dengan Tujuan Apa Itu Nanti Kembali Lagi Kita Olah Untuk Sedekah Terus Di Makanan Itu Kembali Jadi Makanan Aku Olah Kemakanan Untuk Keluarga Aku Ambilkan Sendiri Yang Rezekiku Sendiri Enggak Ambilkan Dari Yang Ini Tanya Prima Aku Ke Pasar Selalu Bawa Uang Sendiri Uang Sendiri Uang 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 Yang Dari Sini Tak Gulung Bojok Tidak Bersih Tau Duit Bayar Saik Lasi Itu Tak Ada Keresek Jadi Tak Ada Keresek Tak Keresek Tak Ada Keresek Tidak Tak Campur Semuanya Tidak Buat sedekah Untuk Makanan Saja Aku Tidak Mikir Panjang Lebar Aku Ingin Mereka Aku Doain Terus Mereka Yang Sakit Entah Apa Kan Kita Tidak Tau Makanan Yang Kita Beli Di Warung Atau Di Pasar Atau Apa Banyak Orang Yang Pedagang Cari Orang Ya Pejaran Pelari Kan Itu Setan Yang Bekerja Disitu Masuk Nang Tubuh Kita Bekerja Di Badan Kita Nang Arti Kita Nang Pikiran Kita Banyak Loading Semuanya Kan Dia Yang Bekerja Bekerja Ini Setan Masuk Dari Uang Terbu Terbu Dari Duniawi Senangan Terus Dipikir Nanti Lama Kelamaan Jadi Bermanfaat Untuk Semuanya Ini Itu Ngipi Loh Enggak Loh Ngipi Loh 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 Ceritanya Benar Gus Ha Ha Loh 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 Ngomong Benar Ha Hasil Belajaran Dasar Wufu Ha Belajaran Dasar Wufu Semua Itu Makan Anak Makanya Cerita Surga Merabai Diri Kita Orang Cerita Setan Setannya Diri Kita Rajanya Kita Mencari Yang lain Usah Ya Kita Pelajaran Luar Biasa Ini Memang Kadang Terlena Orang Itu Tidak Tahu Apa Yang Kita Perbuat Langkah Kita Cara Bahasa Kita Kadang Kita Terlena Dari Keadaan Luar Akhirnya Disitu Kita Apa Ya Katut Harus Disitu Akhirnya Kayak Kayak Lurus Tapi Nenggok Kalem 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 Terasa Kita Terjurus Disitu Saya Tuh Sendiri Sudah Merasakan Kenapa Saya Bisa Dik Dia Memang Ternyik Ini Ada Orang Dari Malaysia Kemarin Tadi WA Daku Ini Dari Malaysia WA Ini WA Dia Mau Sedekah Sama Aku Sedekah Nitip Sedekah Untuk Anak Yatim Tak Balas Kalau Sedekah Untuk Anak Yatim Jangan Dititupkan Ke Aku Carilah Anak Yatim Sendiri Kalau Ke Aku Nanti Tidak Anak Yatim Kemacem Orang Omong Hanya Dia Untuk Anak Yatim Berarti Anak Yatim Tok Terus Aku Yang Lain Salah Terus Walaupun Uang Itu Terus Kalau Bisa Sedekah Ini Tidak Apa-apa Tak Terima Tapi Aku Kepingin Ibu Ningsi Oke Kalau Di Tempatku Tak Masukkan Ke Bayar Makan Seikhlasnya Itu Aja Itu Mencakupi Wakeh Anak Yatim Yano Orang Jakit Yano Orang Fakir Miskin Yano Lengkap Disitu Jumat Barokah Kan Pada Teko Semua Nah Bagi Tuna Terserah Terserah Buningsi Kalau Gitu Ini Ditransfer Satu Juta Jadi Nanti Pada Waktu Masukkan Uang Ini Tak Jumat Barokah Nanti Masukkan Ke Youtube Jadi Aku Ya Waduh kok Makanan Setapangan Anak Keluarga Ku Jangan Sampai Katut Katut Disitu Niatnya Untuk Bersedekah Sedekah Wis Ini Wis 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 Katanya Sodako Tapi Dijabkan Dulu Kemana Kalau Emang Dijabkan Enak Sodako Kita Arahkan Kemana Bisa Tapi Kalau Ya Sodako Ijab Lah Kita Yang Dung Saya Juga Enggak Lain Salah Yat Ini Bangana Bangana Ini Bojoku Setiap Pagi Apa Seolah Wis Tadi Malam Sampai Tidur Tidur Sel Wis Cuape Cuape Ya Mbahas Itu Tadi Berarti Apa Ibadah Begini Begini Ya Menyelamatkan Diri Dengan Cara Satu Ibadah Kalau Nggak Ibadah Enggok Jari Sulapan Sebetulnya Kanjuruan Itu Ibarat Yang Dinyatakan Langsung Nyata Untuk Anak Muda Nggak Ada Yang Paham Cuma Aku Mau Cerita Takut Itu Anak Muda Yang Memang Di Sengaja Di Di Perlihatkan Untuk Anak Muda Bener-bener Sobat Pada Allah Sekarang Begitu Cuma Ceritanya Gak Tau Wis Ayo Makasih Bu Ning Seng Seng